PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebenarnya kalau perlu jangan naikin harga rokok, tapi naikin harga korek. Karena kalau harga korek naik, orang nggak akan ngerokok. Korek 300 ribu, siapa yang mau ngerokok? Itu kan harus ada korek, ya coba kayak kompor meleduk gitu kan. Kalau harga korek, harga rokok 50 ribu itu, yang nanti yang terjadi adalah keributan massa. Karena biasanya rokok itu minta teman. Sekarang jadi tidak memperat hubungan pertemanan. Sekarang bagi rokok dong, berantem. Saya sangat setuju ya. Karena terus terang aja, saya salah satu yang mendukung untuk jangan merokok. Apalagi tidak merokok ya. Apalagi untuk anak-anak yang masih pelajar, yang istilahnya mereka juga masih minta sama orang tua gitu kan. Dan apalagi untuk kesehatan juga nggak bagus gitu. Jadi saya sangat mendukung program pemerintah itu. Miris banget, malah aku pernah kayak mau nangis gitu, aku ngeliat anak masih kecil banget, masih kira-kira umurnya 7 atau masih kecil banget deh, masih SD gitu, udah pada ngerokok gitu. Itu aku miris banget terus terang ngeliatnya. Itu kan mereka masih muda banget ya, sangat disayangkan sekali gitu loh. Di apa, paru-parunya udah terkontaminasi sama asap rokok. Kenaikan harga rokok nantinya akan menjadi efek domino bagi konsumen serta buruh yang bekerja pada produsen rokok. Berkurangnya para perokok tentu akan menyebabkan pengurangan pekerja akibat harga rokok yang meningkat. Bagi derby, pekerjaan pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan untuk menaikan harga rokok, namun juga solusi untuk menanggulangi pengangguran nantinya. Mungkin menurut gue, ya pasti harus ada, harus ada, gue nggak ngerti gitu, tapi mungkin harus ada pemikiran ke situnya juga kali ya dari pemerintah. Tapi yang pasti mungkin dengan harga naik pun, menurut gue tetap akan ada yang beli juga gitu, tetap pasti ada. Karena banyak perokok juga, yang perokok berat tuh banyak gitu. Dan bukan berarti itu akan malah matiin, bukan berarti dengan harga itu naik, orang yang jadi nggak punya kerjaan, nggak juga belum tentu. Gitu sih. Sebagai salah satu pendukung naiknya harga rokok demi kesehatan, Dea pun tidak menampik jika ada pertentangan dari mereka para perokok aktif. Buatnya, resiko dari efek sebuah rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok, namun juga orang di sekelilingnya. Itu hal yang kayaknya susah di, ini ya, susah dihindari ya, kayaknya rata-rata perokok gitu. Mungkin saya akan ditentang oleh para perokok karena mendukung ini ya. Cuman, abis gimana, kalau saya dibalikin ke orangnya, pasti orang bilang, ah nggak apa-apa, yang mati, mati aku sendiri, yang sakit, sakit sendiri gitu. Cuman kan, nanti pada saat dia sakit kan, yang susah juga keluarganya, yang susah juga mereka gitu. Mungkin dengan cara seperti ini bisa setidaknya yang tadinya perokoknya aktif banget bisa berkurang. Pro dan kontra dalam sebuah kebijakan memang menjadi hal yang lumrah. Namun pada dasarnya hal itu dibuat dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di tanah air.